Perputaran uang pada bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri memang menjadi yang tertinggi. Untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi selama Ramadan dan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, kantor perwakilan Bank Indonesia di Prokerto telah menyiapkan kebutuhan uang tunai atau outflow sebesar 3,3 triliun rupiah. Bank Indonesia Prokerto meningkatkan ketersediaan uang sebesar 6,45 persen, lebih banyak dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai persiapan lebaran yaitu sebesar 3,3 triliun rupiah. Meski begitu tahun ini tidak akan ada antrian warga yang ingin menukar uang pecahan di mobil Bank Indonesia yang biasa menyebar di tempat-tempat umur. Hal ini karena adanya kebijakan dari Bank Indonesia untuk tidak menciptakan kerumunan yang berpotensi meningkatkan penyebaran corona. Bank Indonesia juga senantiasa menghimbau masyarakatnya untuk menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai melalui digital banking, mobile banking, uang elektronik, dan QR kode pembayaran dengan standard risk atau QR kode Indonesian standard. Layanan penukaran uang kepada masyarakat umum yang biasanya disediakan melalui penyediaan penukaran di lokasi umum seperti kas keliling di pasar murah dan layanan penukaran langsung ke masyarakat bersama dengan perbankan. Pada tahun ini hanya akan disediakan penukaran uang kepada masyarakat dengan melalui loket di bank. Untuk itu di Kabupaten Banjoligara penukaran uang dilakukan di enam kantor cabang bank mulai dari 29 April sampai dengan 20 Mei 2020. Penukaran uang kemarin kita sudah rilis sesuai juga guidance dari pusat untuk sementara kita tidak melayani langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat kalau menukarkan kita kerjasama dengan semua cabang bank, masyarakat langsung bisa berhubungan dengan bank-bank yang ada di kantor cabang. Kita supply kebutuhan uang pecan kecil masyarakat itu dengan bank-bank. Kita langsung BI berhubungan dengan bank-bank untuk kerjasama komunikasi dengan bank-bank itu bank-bank sudah menyiapkan kalau masyarakat menukarkan. Jadi BI sudah tahun ini sementara tidak melakukan penukaran uang langsung. Dari Banjoligara, JTCG Banjumas TV melaporkan.